Kuasa Hukum Brigadir Yosua melaporkan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati atas dugaan laporan palsu. Sejumlah barang bukti telah disiapkan, diantaranya adalah percakapan antara Putri Chandrawati dengan adik Brigadir Yosua di Magelang, Jawa Tengah. Kuasa Hukum Brigadir Yosua Kamarudin Simanjuntak mendatangi Gedung Bares Krimpolri pada Jumat 26 Agustus 2022. Kedatangannya untuk melaporkan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati atas dugaan laporan palsu. Ferdi Sambo dilaporkan atas dugaan laporan palsu ancaman pembunuhan. Sedangkan Putri Chandrawati dilaporkan atas dugaan laporan palsu pelecehan seksual. Hari ini kita mau bikin laporan polisi terkait dengan pembuatan laporan palsu. Kaitannya dengan pasal 317-318-Kahopidana, Junto pasal 55-556-Kahopidana. Di mana Pak Perdi Sambo membuat laporan di Polisya Keselatan tentang pengecaman pembunuhan atau penodongan. Katanya kan begitu. Demikian juga Ibu Putri membuat laporan polisi juga bahwa dia korban pelecehan dan atau kekerasan seksual. Di mana kedua laporan itu sudah di SP3 oleh Dertipi Dumpolri tetapi masih terus diulang-ulang bahwa mereka korban pelecehan seksual. Oleh karena itu supaya ada kepastian hukum, kami membuat laporan polisi sore ini. Sejumlah barang bukti dibawa dalam laporan keduanya ini diantaranya adalah rekaman percakapan Putri Chandrawati dengan adik Brigadir Joshua saat di Magelang. Sebelumnya skenario pelecehan seksual Putri Sambo dinarasikan menjadi alasan pembunuhan Brigadir Joshua. Putri Chandrawati pun sempat meminta perlindungan ke LPSK. Namun perlindungan tersebut ditolak meski sejumlah asesmen psikologis telah dilakukan. Putri pun sempat menyampaikan keikhlasan atas peristiwa yang dialami keluarganya. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Hingga pada 12 Agustus atau tepat satu bulan setelah kasus pembunuhan Brigadir Joshua mencuat ke publik, kasus dugaan pelecehan seksual dihentikan karena tidak ditemukan unsur pidana dalam kasus pelecehan tersebut. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Bukan merupakan peristiwa pidana berdasarkan hasil gelar tadi, saya sampaikan perkara ini dihentikan penanganannya. Komnas Perempuan yang sempat menerima kasus pelecehan Putri pun meminta Putri Chandrawati untuk bicara jujur kepada polisi tentang apa yang terjadi pada peristiwa terbunuhnya Brigadir Joshua. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.